Hai, halo kan-kan pecinta jatur dan selamat datang kembali di Naro Jazz Channel. Di video kali ini, saya akan ikutan ngebahas yang lagi rame nih, dan tentunya banyak diomongin orang-orang. Berita ini heboh dengan judul, pemain asal Indonesia yang di blokir karena menang lawan YouTuber Gutam Jazz di aplikasi jazz.com. Nah, banyak banget yang DM di Instagram dan komen di Youtube, kayak minta penjelasan kenapa bisa di blokir. Pertama ya, saya tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun pada jazz.com, Gutam Jazz, atau Dewa Kipas. Jadi saya akan coba bersifat profesional aja, gak mihak Gutam Jazz dengan banyaknya subscriber, tidak membela juga Dewa Kipas dengan barbarnya detizen, dan tidak juga mengunggulkan aplikasi jazz.com-nya. Dan yang lebih penting lagi, saya cuma penghobi catur aja ya, jadi ini hanya opini pribadi. Nah, bahasa ini tuh mulai rame ketika banyak berita menyiarkan fans Gutam Jazz report rame-rame akun Dewa Kipas ini. Oke, di video ini, mungkin agak lebih panjang ya, agar kalian juga dapat menangkap jelas opini dari saya ini. Ingat, apapun yang saya katakan, ini hanyalah opini pribadi saja. Saya akan mulai jawab kenapa akun Dewa Kipas bisa di blokir. Apakah ini beneran dari ulah fans Gutam Jazz yang report rame-rame karena idolnya kalah? Saya rasa sih bukan ya, ini tuh karena ulah netizen kemarin yang rame-rame nge-repot akun Instagram seseorang dari Kazakhstan. Jadi kalian kena karma nih ya. Oke, untuk menjawab ini saya harus memposisikan diri sebagai tim fairplaynya jazz.com ya. Ingat, hanya memposisikan diri saja. Jadi gini, mau sebanyak apapun laporan akun dari Dewa Kipas ini, itu tuh gak bakal bisa keblokir kawan-kawan. Saya tekankan lagi ya, itu tidak akan bisa terblokir. Lah, kok bisa bang? Bisa, asal Dewa Kipas tidak melanggar fairplay yang sudah dibuat oleh jazz.com sendiri. Fairplay yang dimaksud di sini tuh kayak gak boleh rasis, gak boleh menggunakan mesin, atau bantuan komuter dalam bentuk apapun. Ya gitu-gitulah. Nah, masalahnya ini kan Dewa Kipas dicurigai dengan adanya kecurangan menggunakan alat bantuan mesin atau komuter ya. Bang, bisa aja Dewa Kipas geraknya ngasal, tapi pas kebetulan sama dengan maksud komuter itu. Oke, saya tekankan sekali lagi. Saya tidak mau berpihak pada siapapun ya di sini. Saya akan tetap profesional dan kembali memposisikan diri menjadi tim fairplaynya jazz.com. Ingat, hanya imajinasikan ya. Saya gak beneran jadi tim fairplaynya kok. Pertama, saya tidak akan bicara gerakan yang gak natural. Karena saya yakin yang nonton bukan hanya pecatur saja kalau ini. Jadi saya akan tunjukkan basicnya aja. Kenapa si akun Dewa Kipas bisa terblokir? Ya, biar kalian paham. Dan mungkin jika kasus seperti ini terjadi sama kalian, ya kalian bisa tangannya sendirilah nantinya. Jadi karena saya gak ingin bahas gerakan yang gak natural, anggaplah Dewa Kipas ini emang bermain bersih lawan kutam jazz tanpa bantuan mesin, komuter, dan lain-lain gitu ya. Baik, sekarang mari saya perkenalkan apa itu move dan akurasi. Sekali lagi kawan-kawan, hanya ibaratkan saya sebagai tim fairplaynya jazz.com ya. Gini ya, saya curiga Dewa Kipas menggunakan bantuan mesin. Itu yang dipikirkan oleh tim fairplaynya jazz.com. Oke, disini saya sudah masuk pada akun Dewa Kipas ya. Akun ini dibuat pada 5 Februari 2021. Artinya, akun ini akun baru ya. Gini aja deh. Bagi kalian yang belum tahu tentang catur, mulai sekarang saya ibaratkan jazz.com adalah sekolahan. Akun baru berarti kan sama aja dengan murid baru ya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, akun baru sudah berhasil mengalahkan titel player yang cukup tinggi kelasnya, yaitu International Master. Ibarat kata nih ya, ada siswa baru yang bisa ngelain para seniornya. Nah, disini tuh kan ada yang gak beres nih ya. Apakah siswa baru ini beneran hebat? Atau cuma dibantu kakaknya dan lain-lain? Investigasi tim jazz.com atau sekolahan pun dimulai. Pertama, perkenalkan. Ini adalah move dan akurasi. Istilahnya move ini kayak soal dan akurasi adalah nilainya. Dewa Kipas bermain rapid pada 11 Januari dengan rating 900-an lah. Nah, rating ini adalah kelas atau tingkatan siswa tersebut. Jadi, ibarat kata, pada 11 Februari, saat masih kelas 1 SD, Dewa Kipas ngerjain 15 soal dengan nilai 63,3. 9 soal dengan nilai 97,4. 20 soal dengan nilai 4,2. Dan 4 soal dengan nilai 65. Ingat ya, ini pelajaran kelas 1 SD. Semua itu gak jadi masalah ya. Karena Dewa Kipas emang menang terus. Nah, di hari berikutnya, Dewa Kipas kalah dengan seorang siswa kelas 2 SD. Menang-menang, kalah lagi, menang-kalah, menang-kalah, menang-menang, dan ya. Dia sudah mengerjakan soal kelas 4 SD atau mendapatkan rating 1400. Kita catat ratingnya dulu ya. 12 Februari di 1400-an. Dan langsung skip aja, dia sudah menang dan banyak kalah juga ya. Artinya dia sudah mulai kesulitan pada kelas 4 SD. Dengan kata lain, dia stuck ratingnya pada 1400-an. Nah, akhirnya dia naik kelas lagi ke kelas 5 pada tanggal 20 Februari. Perlu diketahui ya, saya tidak menghitung tiap hari main terus atau enggak. Tapi dalam jangka berapa hari dia dapat naik levelnya. Catat ya, 8 hari buat Dewa Kipas buat naik rating dari kelas 4 menjadi kelas 5. Padahal, nanti kelas 5 ke 6 kan soalnya lebih sulit kan ya? Atau istilahnya lawannya lebih sulit. Jadi normalnya Dewa Kipas akan butuh lebih dari 8 hari buat naik kelas. Beda kasus ya, ketika Dewa Kipas ini dari kelas 1 SD naik terus ke tingkat SMA tanpa kalah. Itu malah wajar, kawan-kawan. Jadi dia sama sekali enggak ada kesulitan buat ngerjain soal kelas 4 SD. Kita langsung lagi aja ke 8 hari berikutnya. Atau 28 Februari. Apakah Dewa Kipas sudah berhasil naik ke kelas 6 atau mendapat 1.600 rating? Nah, di sini tuh Dewa Kipas enggak hanya naik ke kelas 6 SD, kawan-kawan. Tapi sudah SMA kelas 1. Dan dia juga berhasil ngalahin siswa unggulan sekolah lain nih. 25 soal dengan nilai 96. 38 dapat 93. Padahal, 8 hari yang lalu, dia sangat kesulitan mengerjakan soal kelas 4 SD. Nah lho, dan bahkan ya, 4 hari kemudian, dia berhasil ngalahin siswa unggulan negara lain. Yaitu ya, Gutam Chess ini, International Master. 35 soal dengan 93,5. Nah, ya, padahal lagi, saya belum mengebahas cara dia ngerjain soal. Kayak entah sambil duduk ya, sambil tiduran, atau main HP. Itu yang saya maksud di awal tadi tentang gerakan natural dan enggak natural. Nah lho, sekarang kuat banget kan alasan kenapa Dewa Kipas ini dianggap curang. Dan, 12 ke 20 Februari, atau 8 hari, dia kesulitan ngerjain pelajaran kelas 4 SD. Dan 8 hari berikutnya, dia sudah bisa ngalahin siswa SMA dengan nilai di atas 90% terus. Lah bang, di FB-nya Ali, dia nunjukin sertifikat bukapnya juara lho. Dan buku caturnya juga ada. Mana mungkin dia cheater? Gitu lah ya. Sampaikan pertanyaan saya kepada Ali jika kalian mengenalnya ya. Siapa yang mainin catur, kalah berulang kali pada rating 1400an? Udah, itu aja sih. Karena akurasi di atas 90% sebanyak ini, itu tuh kelasnya udah GM mungkin ya. Kalian para pecatur online pasti senyum-senyum melihat ini ya. Nah, mana mungkin GM kalah sama 1400, tapi berulang-ulang kali gini lho. Kan gak logis tuh. Lah bang, bukapnya Ali adalah Grandmaster. Coba kalian cari siapa nama asli ayahnya Ali ini ya. Biar saya bantu. Nah, menurut media ini, hanya ada 8 Grandmaster dari Indonesia. Setahu saya, namanya bagiannya Ali adalah Dadang Subur. Bang, lah kalau bapaknya Ali gak daftarin elo-nya, ya rating elo-nya dapat dari mana dong? Nah, terus gimana bang? Ya, saya sangat apresiasi jika itu emang elo resmi atau elo vide. Ternyata kita juga sangat seneng lah ya, punya pecatur hebat macam bapak Dadang ini ya. Saran saya daftarin aja sih. Itu sayang banget lho. Dan denger-denger lagi nih ya, katanya bang Ali ini sedang berusaha buat ngebalikin akun bapaknya gitu kan. Guys, saya akan tunjukkan ini pada kalian. Ini adalah email dari chas.com pada akun saya. Wih bang, lu juga curang pakai mesin ya? Ya, ini screen sutan dari temen gue. Ya, dia emang udah ngaku curang pakai bantuan komputer lah ya. Jadi singkatnya gini, ratingnya stuck di 1900 sampai setahunan kayaknya. Ya, kadang naik di 2000, kadang banyak turunnya lah. Nah, saking frustrasinya dia langsung pakai komputer gitu aja. Tapi jangan fokus ke situnya ya. Fokuslah pada email dari chas.com ini, kawan-kawan. Kalau bang Ali emang mau ngebalikin akun bapaknya. Ini kan chas.com nawarin nunjukin identitas rating resmi ya. Atau rating video-nya aja. Nah, kalau kita lihat dari background bapak Dadang ini, dia kan orang-orang turnamen ya. Apalagi dia kan dapet juara-juara gitu kan. Ya, pasti dia punya video rating lah. Nah, tunjukin aja rating video-nya itu pada chas.com gitu loh. Jadi bilang kayak, ini adalah rating resmi video bokap gue. Nah, itu cara paling ampuh setahu saya sih. Dan chas.com pun juga bilang, itu satu-satunya jalan buat ngebalikin akunnya. Ya, kurang lebih saya cuma mau ngomong-ngomong kayak gitu sih. Ah, ini bakal dibully sih. Habis nih akun saya. Tapi okelah. Thank you, kawan-kawan. Sekian video kali ini. Adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chas lovers. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax